Kalau misalnya, apa ya, apa ya, itu kalau mama itu kayak di Sriwishi dan mama itu kayak Bosni atau mau mendidikan sebuah pembicaraan, kan mama kan pernah itu ngomong terus, mama kayak gak bisa pulang itu, aku jadi kayak, wah, kalau akan jadi masisya, kan, apa yang akan saya lakukan, gitu kan, cara luar biasa, inferior orang seperti itu, nah, oleh karena itu, udah ada solusinya diandu, itu, caranya kayak, apa, jadi, pura-pura, jadi, kalau kita lihat yang gini, ya sama, tapi bedanya, kalau misalnya, itu kan kalau mereka kan jatuhin, kalau kita jatuhin pulang di saat itu juga, itu tuh gak akan ngaruh, akan ngomong lagi, karena kalau misalnya dia bercerita, kalau polanya itu rusak, dia masih punya pola kedua, kalau marah, dia masih punya satu pola, caranya itu, karena kan punya HP, anda cukup pegang HP, dan pura-pura punya urusan, Pas nanti, mama bilang, aku ada urusan di rumah, bentar ya, gitu, bentar ya, pakai kata-kata bentar ya, bukan besok lagi, tapi bentar ya, waktu ini, oke, pasti dia akan, oh ya, jangan besok lagi, kalau besok lagi, dia nanti kayak, kayak merasa, kayak, Where? Ketua rupanya ada, eto-eteng, tai-eteng, benar... Berankan ya, itu, dalam, sama liat, apikannya ada urusan będą berlirat ya, itu lalu, Nanti, mama, ini ibunya, itu mesti juga akan kelihatan apa, urusan di rumah, dan kembali juga. terus-terus kalau mama terganggu itu mama punya pura-pura punya urusan dan mama tuh jangan kalau misalnya mama tuh di rumah mama itu jangan kalau di rumah itu misalnya mama kayak ada urusan itu ada musim kunci yang kenapa-kenapa atau kayak ada hapil pecah gitu atau ada apa gitu nah itu kalau di rumah tuh agak susah beda lagi kalau misalnya mama tuh kayak di sekolah gitu jangan marah ke arah rumahmu identik dengan kamu punya urusan di rumah mesti jangkan caranya kalau misalnya arah rumahmu ke sana kamu ke sana kok di sini ke sana ada urusan karena bilang ada urusan bentar urusannya di sana bilangnya urusannya di sana kalau ada jalan di batu utar kayak gini usahakan kamu lewat jalan yang muter kayak gitu itu fungsinya buat apa biar menyakitkan itu bahwa kita tetap punya urusan jangan dibikin-bikin kayak apa tuh usahak punya urusan tapi di dekat rumah itu akan membuat dia tuh pikirannya loh pokoknya tuh kayak gitu rasa tidak enak gitu kayak apa aku ngambung ya jangan bisa jadi kan mama juga pengennya gak kayak gitu betul jadi ya siapa gitu jadi mama bilang punya urusan mama bilok ya muter 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 sama aku pun muter jadi kayak bener punya urusan yang kalau sama anaknya sampai dibawa ke sana itu kan berarti kerusannya kayak mendadak gitu kan nah itu dia biasanya kayak itu harus misalnya aku kayak ada di sana mau ngobrol aku dateng mau masuk ke sana jadi bisa kayak gitu jadi pura-pura punya urusan kalau ngarah jangan ngarah ke rumah kecuali bener-bener kayak itu sekolah tuh kayak ada di pojok gini pojok-pojok gini terus ada kayak pertigaan gitu buat kayak ada urus mama tuh usahakan lewat jalan yang biasanya tuh temen-temennya mamah tuh deket-deket ada di sana terus kayak mamah tuh kayak sering ke sana-sana kalau misalnya ada urusan kan dia otomatik kalau ada urusan kalau ada urusan kamu pasti ke sana itu kalau punya urusan enggak mungkin dia tuh dekat ke rumahnya itu sangat bacaran mesti dia kayak abad-abad tidak agak jauh tipsnya supaya kalau